Dan kita beralih ke fakta berikutnya. Sempat disebut akan umumkan calon presiden untuk pil pres mendatang, namun Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri belum mau ungkap siapa capres pilihannya itu. Tapi ia tegaskan calon presiden 2024 mendatang dipastikan dari kadernya. Yang terjuluk, emangnya aku, situ tepuk tangan terus tergiur mengumumkan. Itu dong, kan masih keren kan. Kan saya Ketua Umum terpilih di Kongres Partai sebagai institusi tertinggi partai. Maka oleh Kongres Partai, diberikanlah kepada Ketua Umum terpilih hak prerogatif untuk menentukan siapa yang akan dicalonkan. Hei, menurut saya ingin mengunggungi bunyada. Urusan gue. Gile, enak kerja. Aku kayak liatin. Aku bilang mau mbak Buano, mas Mama. Itu juga orang berpolitik sekarang ya. Zaman dan ini. Loh kok ya gitu ya? Gimana sih maunya? Emangnya gak banyak kadar sendiri. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarno Putri tegaskan dirinya belum akan umumkan calon presiden yang akan diusung partainya. Padahal ia menyebut banyak pihak yang menunggu. Siapa calon presiden yang akan diusung partai berlambang banteng ini? Presiden kelima Republik Indonesia ini pastikan jika capres yang diusung partainya berasal dari kader terbaiknya. Sikap Megawati ini diapresiasi Presiden Joko Widodo yang mengutamakan prinsip kehatian-hatian dalam memilih calon pemimpin negara. Bu Megawati dalam memutuskan betul-betul sangat hati-hati. Betul-betul tenang dan tidak gusah-gusuh seperti yang lain-lainnya. Dalam pidatonya Megawati juga sindir sikap partai politik yang mengusung calon presiden yang bukan kadernya. Menurut Megawati sejatinya setiap partai haruslah memiliki kader terbaik yang siap diusung. Iya kan kalau kayak gini konotasinya sepertinya kan partai kayak nggak punya kader. Coba bayangin. Kadernya udah jelas, memilu tuh ada. Calon itu harusnya ada. Jadi pertanyaan saya jadi big question mau bikin partai itu topo. Sebelumnya Partai Nasional Demokrat telah mengumumkan calon presiden pilihannya. Adalah Anies Baswedan. Padahal Anies sendiri bukanlah kader internal partai. Hingga kini PDIP belum juga umumkan nama calon presiden maupun calon wakil presiden yang didaftarkan pada Pilpres mendatang. Dua kader disebut-sebut berpeluang besar didaftarkan yakni Putri Megawati Puan Maharani dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Perayaan hari ulang tahun ke-50 PDI Perjuangan dihadiri langsung Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Maruf Amin serta sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju. Namun pada perayaan kali ini sengaja tak mengundang partai politik lain karena menjadi ajang konsolidasi internal partai sekaligus lepas kangen kader. Oktabari, Adnan Adi melaporkan untuk NET.